Pay per view full gear dari All Elite Wrestling Yang merupakan pay per view terakhir di setiap tahunnya dari AEW Yang pastinya menyajikan pertandingan-pertandingan Dan juga cerita-cerita storyline feud yang menarik menuju event tersebut Dan pertandingan di event ini saya pribadi Secara personal saya sudah tonton semuanya Dan saya anggap ini sebuah event yang sukses Dengan pertandingan-pertandingan yang memukau Hampir semuanya, hampir ya Hampir semuanya patut ditonton guys Kita akan review tentang AEW Pay per view full gear 2022 Di video kali ini di Gulat Review Sebelum dimulainya pay per view Full gear ini ada Zero Hour atau Kick Off Show Sedikit kita bahas aja ya Kick Off Show-nya akan ada pertandingan Pertandingan yang pertama ada AW All Athletic Champion Orange Cassidy Best Friends Rocky Romero dan Dan Housen Melawan The Factory dan mereka berhasil kalahkan Terus juga ada Konosuke Takeshita Yang datang merupakan bagian dari orang yang baru aja All Elite di AW masuk roster AW dan dia juga dari Jepang sudah kerja sama ataupun sudah full akan kerja di All Elite Wrestling di Amerika Terus juga Ricky Starks yang melawan Brian Cage di title eliminator turnamen dan dia akan ke final melawan Ethan Page ya Terus juga ada pertandingan Eddie Kingston melawan Jun Akiyama Dan setelah match Eddie menunjukkan respectnya kepada Akiyama Terus mereka akhirnya bersalaman Kita gak akan ngomong itu terlalu detail ya tentang Zero Hour-nya Karena memang itu hanya Kick Off Show yang menurut saya belum tidak begitu penting untuk kita ceritakan Kita fokus aja kepada The Main Show-nya Dan opening dari Full Gear di tahun ini dibuka dengan cerita feud panjang Antara Jungle Boy melawan Luchasaurus dan Christian Cage Memang cerita utamanya disini adalah Christian Cage lawan Jungle Boy Jack Perry ya Jadi memang ini sebuah cerita yang ditunda gitu Rivalry yang penuntasannya ditunda karena tiba-tiba Christian Cage mengalami cedera pada saat latihan waktu itu Akhirnya AEW melanjutkan ceritanya dengan Jungle Boy Jack Perry yang dihadapkan dengan mantan temannya sendiri Luchasaurus yang sudah membelot penuh ke Christian Cage yang jahat ya Di Steel Cage Match di AEW ini berbeda dengan di WWE Karena di AEW Steel Cage Match-nya itu hanya dengan submission dan pinfall kalau mau menang Jadi kalau di WWE kan kalau mau menang itu bisa keluar lewat pintu atau lewat atas Tapi kalau Steel Cage Match-nya AEW itu hanya dengan submission dan pinfall Jadi tujuannya Steel Cage ini adalah bagian dari cerita di mana biar si Christian Cage tidak mengganggu match-nya Tujuannya itu biar Jungle Boy fokus melawan Luchasaurus di dalam ring Sejak awal pertandingan ini sudah dilihat kebrutalannya dengan darah yang dikeluarkan dari kepalanya Jungle Boy ya Memang sejak awal saya lihat memang akan ditekankan bagaimana perjuangannya Jungle Boy untuk even the odds disini Bagaimana Jungle Boy bisa mengalahkan sang monster yang merupakan mantan temannya yang lebih brutal pastinya daripada dia Dan dia mungkin punya strategi untuk itu Dan mungkin bagian dari mengeluarin darah ini biar menunjukkan betapa bahayanya Betapa dangerousnya Steel Cage Structure dan juga Stipulation Steel Cage dipertandingkan di opening full gear ini Dan bukannya Kristen Cage yang datang ke situ dia diem aja Ada beberapa hal yang dia lakukan Salah satunya yang paling besar adalah dia mencoba untuk masuk dengan membuka kunci Steel Cage Yang dia curi kuncinya dari kantongnya Wasit Pada saat dia buka begitu Lucosaurus bisa keluar untuk menghalangi security yang menghalangi Christian Cage gitu Pas Lucosaurus keluar dia langsung disusul oleh Jungle Boy yang juga keluar Mereka sempat berantem di luar guys Jadi ini gak ada peraturan keluar menang enggak Ini peraturannya cuma submission dan pinfall Tujuan kandangannya untuk mengurung mereka Mereka sempat berlaga di luar juga Terus mereka masuk lagi Akhirnya pertandingan dilakukan di dalam lagi gitu Sebuah klimaks besarnya itu terjadi Yang kita memang harapkan di sebuah Steel Cage Match adalah Melompat dari atas Itu yang dilakukan oleh Jungle Boy untuk mengakhiri pertandingan Dia lompat dari atas ring Eh dari atas Steel Cage Dia lompat ke arah Lucosaurus Yang ada di atas meja Dia hentakkan gitu Elbow dropnya Bang gitu Patah meja dan dia kunci dan berhasil memenangkan match ya Jungle Boy berhasil mengalahkan Lucosaurus Dan hopefully Hopefully dalam waktu dekat Mungkin winter is coming Atau new year's match Atau holiday bash gitu ya Ada pertandingannya Si Christian Cage Lawan Jungle Boy ini Biar storynya itu berlanjut dengan signifikan Begitu guys ya Ketika Christian Cage nya udah pulih Ada kepuasan kita untuk video ini Lanjut ke match berikutnya adalah Match yang saya tidak duga Kalau ini akan jadi match kedua Dia adalah match Dead triangle The champion of trios championship Melawan the return of the elite Kenny Omega dan The Young Bucks Seperti biasa Kalau mereka-mereka ini bertanding Apalagi trios Tiga lawan tiga guys Bertandingannya sangat-sangat-sangat Menyenangkan untuk ditonton Dan sangat penuh dengan gerakan-gerakan Yang membuat kita bersemangat untuk menontonnya Pertandingan mereka ini selalu world watching Returnnya di elite disini Itu membuat Penonton menjadi sangat bersemangat Awalnya tuh saya tuh agak ragu gitu Karena takutnya Khawatiran saya di elite balik Trio champion langsung dipindahin lagi ke elite Tapi ternyata cukup puas saya Ketika tahu ini retain Jadi AW itu memberikan kesempatan Untuk dead triangle Itu membuktikan kalau mereka The real champion Bukan hanya champion sementara Itu karena Si elite ada masalah gitu waktu itu Ini pembuktian Bagi dead triangle Kalau mereka pantas jadi trio champion Dan saya yakin itu Mereka pantas memegang itu Untuk lebih lama lagi gitu Di elite bisa santai dulu Karena setelah ini mereka tuh ada rencana Seven series guys Akan ada enam match lagi Yang akan mereka lakukan Satu sudah di full gear Dan enam lagi tersisa Deep dynamite Dynamite berikutnya Kita akan selalu disajikan Dengan pertandingan-pertandingan menarik Ini selama tujuh minggu Mantep banget gak tuh Sampai mungkin di elite Bisa mungkin dirasa pantas Untuk mendapatkan Lagi Di trios championship Hal yang menarik dari match ini Dimana Ini palu Jadi story kecil Detail story kecil Yang ada dalam hubungannya Dead triangle Ini adalah Dimana pack Itu selalu pakai palu Palu kecil untuk ini Mukul bell Teng-teng-teng gitu Palu kecil itu Untuk menang di beberapa episode-episode Dynamite Dan saat ini Dia coba gunakan itu Tapi Dia gak dapat kesempatan itu Dia suruh Ray Vennix Kesempatan pertama Ray Vennix tetap gak mau Karena di Bicara-bicara sebelumnya Ray Vennix gak pernah mau Ray Vennix gak pernah mau Kalau disuruh kayak gitu gitu Dia Bisa dibilang Ray Vennix ini Yang orang baiknya Dalam Dalam tubuh Dead triangle Yang heel ini gitu Menurut saya begitu Dan sampai lah Di klimaksnya Dimana Mau gak mau Ray Vennix harus menggunakan Palu itu untuk menang Untuk retain Pas mau One wing angel Si Kenny Omega Dia udah megang Si Ray Vennix udah megang Palu yang diberikan oleh Pack Akhirnya Pas sebelum dibanding One wing angel Dia pukulin kepalanya Kenny Omega Akhirnya bisa dia pin Dan The retain Yang Saya harapkan Terjadi Di match ini Dan matchnya Keren banget Guys Kita lanjut ke match berikutnya Oh iya Satu lagi yang paling keren disini Adalah Saya kaget loh Saya Saya kaget Mendengar Penonton Berteriak Fuck Si Empang Oh my god Gila Sebegitunya orang Yang tau cerita ini Dan berpihak ke elite Dan menganggap Emang si Empang Yang salah Mereka teriak Fuck Si Empang Guys Fuck Si Empang Fuck Si Empang Mantep banget ya Saya kaget tuh Itu saya lagi siap-siap Saya lagi ngapain gitu Sambil nonton Sambil ngapain gitu Pas ada yang teriak Kayak gitu Itu faksinya Emang beneran Dalam hati saya Gila guys Match berikutnya Match yang saya Tidak ingin tonton Sebenarnya Tapi saya paksa tonton Ya Dan Saya juga Cukup kecewa juga Dengan Ya Karena harapan saya Gak tinggi ya Kecewanya gak banget Karena jadi saya Merasa ingin menyekip Match ini Yaitu adalah Jade Cargill Melawan Nyla Rose Ditemenen oleh Marina Shafir Dan juga Vicky Guerrero Still Jade Cargill Retain The TBS Championship Dia terebut kembali Karena ceritanya adalah Nyla Rose tuh Ngambil Seenaknya aja Championship Dia bawa kabur Begitu Jadi dia Mengklaim dirinya sendiri Dia self-proclaim Kalau dia adalah TBS Champion Dan Jade Cargill bisa Dan menurut saya Lagi-lagi Ini hanya cerita Untuk mengisi Perjalanan Jade Cargill Untuk punya rekor tinggi Sebagai TBS Champion Kita lanjut lagi ke match berikutnya aja ya Match berikutnya adalah match Yang juga saya tunggu adalah Match Ring of Honor World Championship Fatal 4-Way Antara Chris Jericho Melawan Brian Danielson Claudio Cazanioli Dan juga Sammy Guevara Sejak Match ini di booking Kita sudah tahu Ini akan menjadi match Semi-tag team Karena Sammy ya Dari J.Y.S. sama Chris Jericho B.C.C. Claudio Cazanioli Dan juga Brian Danielson Gitu Saya agak merasa Kok gini sih Kocak banget sih Fatal 4-Way Orang-orang Yang berpihak Punya Grup Satu sama lain Begitu Memang Sejak awal Ini kerasa seperti Tornado Tag Team Match Guys Jadi mereka Si Claudio Team sama Brian Jericho Team sama Sammy Sampai di pertengahan Claudio Dan Brian Danielson Memutuskan untuk Mereka bertarung Dengan bersahabat Tetap Tapi tetap Beberapa poin Mereka tetap Bekerjasama Yang menarik Disini Semi Guevara Ada momen-momen Gimana Dianya ngerasa Chris Jericho Kok ngatur-ngatur Banget Kayak Ngeremehin dia Ada momen Dia juga Memukul Chris Jericho Dengan terpaksa Akhirnya Karena dia kesel Bukan karena Dia bersahabat Untuk memukul Karena tujuan Sejak awal Semi Guevara Disini Dalam match ini Dia Tujuan adalah Untuk membuat Ring of Honor Championship Tetap di JAS Maupun itu Yang menang Jericho Ataupun dirinya Begitu Tapi Nyatanya di match ini Semi Guevara itu Ngebantu Jericho Tujuannya Ya sekitar Kayak ngebantu Tapi Dan Semi Guevara ngerasa Kok aku sini Kayak Kayak cuma kacung doang Mungkin Dan ini setelah match Kita tahu Yang menang itu Chris Jericho Dan matchnya keren guys Keren Jangan sampai Kelewatan Beberapa Perkat dari Claudio Casenoli Itu sangat memuaskan Neutralizer Cicero Swing Cicero Swing Atau Claudio Swing Brian Nielsen Dengan teknikal Yang biasa dilakukan Aksi Memukaunya Semi Guevara Disini Dan Jericho Berhasil menang Lagi-lagi Dia berhasil menang Dengan segala Cara yang dia lakukan Kayaknya dia Mencuri kemenangan Kalau gak salah Saya agak lupa ya Itu Chris Jericho Ngomong Setelah itu Ada promo Chris Jericho Dengan Jack Hager Di belakang Dia Ya cukup 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 menerima Apa yang dilakukan Semi Guevara Disini Yang sempat Kesal dengan dirinya Karena Dia mengakui Ini hal Ini hal yang Bisa saja terjadi Dalam sebuah match Fatal 4W Karena mereka Memang Satu lawan satu Satu lawan satu Bukan Bukan dua lawan dua Jadinya Makanya Story jadi berkembang Karena ini Sebuah Fatal 4W Yang kerasa Ternado Tech Team Dan saya Saya pikir Ini match Salah satu yang terbaik Juga Di full gear Di tahun ini Lanjut adalah The return In ring return Of Page Atau Saraya Melawan Dr. Britt Baker DMD Sejak awal Diumumkan Kalau Saraya Akan bertarung Return Di AEW Akan Melawan Britt Baker Saya sudah menduga Kayaknya Britt Baker Pasti akan kalah Karena The return Of Saraya Itu harus spesial Harus sukses Dia sudah memilih Untuk return Untuk bergulat lagi Setelah lima tahun Retirement Atau pensiun Dari dunia gulat Kalau dia kalah Kan Konyol ya guys Ya memang jelas Saraya menang Disini ada Makan ada saudaranya Yang Yang Salah satu tokoh Tapi dia gak main ya Salah satu tokoh yang diseritakan Dalam Fighting for my family Filmnya The Rock Filmnya tentang Page itu Datang disitu Mendukung Saraya Untuk in ring Returnnya Tapi tetap Saja kerasa Kerasa Kurang Menguaskan aja Menurut saya Tidak Tidak Sesehat Yang dulu Si Saraya Bertanding disini Tapi walaupun begitu Saya merasa tetap Match ini spesial Page is finally Coming back Guys Itu sangat spesial Menurut saya Karena Page itu adalah bagian dari Revolution of Women's Wrestling Di WWE Dan juga di dunia gulag profesional Guys Jadi kembalinya Saraya bertanding Cukup spesial Buat saya Dan saya harap juga Spesial buat teman-teman semuanya Untuk Dunia gulag profesional Khususnya wanita Dan poin Dari match ini Yang saya lihat adalah Dimana sejak awal Breedbacker itu Menyasar Menyasar Lehernya Saraya Tahu kalau Saraya itu Pernah matah leher Dan juga berhenti gulag Karena itu Dan itu jadi sasarannya Dr. Breedbacker Untuk menambah kesan Healnya dia Dan ini bagian yang menarik Menurut saya Dan pada akhirnya Beberapa kali finisher Akhirnya Saraya Bisa Memenangkan Percandingan Returnnya Setelah 5 tahun Off dari dunia Gulag Apa yang Sudah disiapkan Apakah akan Lanjut Feudnya dengan Breedbacker Tapi menurut saya Sudah tidak lanjut lagi Karena Breedbacker Ada hal lain yang dilakukan Di full kiri ini Setelah ini Dan mungkin Saraya Sudah disiapkan Untuk match berikutnya Entah lawan siapa Mungkin lawan Jade Cargill Mungkin untuk bisa Mengalahkan strike-nya Atau mungkin Melawan Pegulat lainnya Lanjut lagi Pertandingan TNT Championship Match Itu Tiga powerhouse Bertanding guys Wardlow Samuajo Dan powerhouse Hobbs Cerita utama Dari pertandingan ini adalah Simply Samuajo Menghianati Wardlow Cuma itu doang Cuma Wardlow Dihianati Sama Samuajo Yang tadinya mereka Wardjo Cuma bertahan Kayaknya Tiga minggu Empat minggu Begitu Akhirnya Samuajo Menghianati Untuk Memerebut Merebut TNT Championship Miliknya Wardlow ini Dan Satu orang Dimasukin Untuk jadikan ini Triple Threat Itu adalah Powerhouse Hobbs Mungkin biar Powerhouse Hobbs Tidak Nganggur Atau Powerhouse Hobbs Mungkin Tujuan Menatonik Untuk menghighlight Salah-salah Talenta muda Yang dimiliki oleh AEW Dimasukin Dalam Triple Threat Ini Dan Memang Powerhouse Hobbs Dijadikan Tumbal Disini Guys Dialah Yang berhasil Dikunci Oleh Samuajo Dan Samuajo Bisa Merebut Kemenangan Dia bisa Rebut TNT title Dari tangannya Wardlow Tanpa Harus Ngepin Wardlow Jadi Bagus Disini Karena Wardlow Tidak Lemah Karena Dia Tidak Dipin Yang Dipin Adalah Powerhouse Hobbs Ini Jadi Tumbal Yang mana The New TNT Champion Samuajo Samuajo Sudah Punya Dua Belt Ring Of Honor TV Champion Dan TNT Champion Dua-duanya Championship Midcard Dari Masing-masing Brand Keren Guys Samuajo Memegang Dua Championship Menurut saya Saya kecewa Jelas Karena Saya Ngefans Sama Atau Mengidolai Si Wardlow Juga Suka Sama Wardlow Ini Dan Cukup Kecewanya Itu Karena Bagaimana Booking-bookingnya Wardlow Selama Ini Menurut saya Walaupun Dia Midcard Memang Dia Midcard Tapi Tidak Ada Tidak Ada Kerasa Yang Klimax Kalau TNT Championship Ini Sesuatu Yang Presisius Itu Yang Saya Rasakan Ketika Wardlow Memegang Championship Selama Ini Ketika Dia Lepas Yaudah Apa Boleh Buat Menurut saya Itu Keputusan Dari Tangannya Tony Khan Menurut saya Matchnya Biasa Saja Ya Oke Tapi Biasa Saja Untuk Match Triple Trat Lanjut Lagi Match Legend Meets Legend Sting Darby Alin Melawan Jeff Jarrett Double J Sudah Diduga Kalau Son Jai Dut Dan Sat Namsing Pasti Akan Mengganggu Pertandingan Ini Dan Sudah Tahu Ya Dan Ini Tag Team Saya Dengar Itu No Disqualification Pertandingannya Saya Sempat Mengomentari Ini Karena Saya Tetap Ngerasa Kalau Sting Itu Sudah Tua Tapi Tetap Dibuking Kuat Banget Gitu Tapi Bukan Berarti Saya Tidak Suka Benci Cuma Agak Masuk Akal Aja Begitu Ya Agak Dan Itu Cukup Mengesalkan Menurut Saya Tapi Setiap Match Selalu Dibuat Kalau Sting Ini Dan Diperlihatkan Juga Kalau Sting Itu Masih Mampu Bergulat Dengan Standarnya Bergulat Bulat Jaman Sekarang Gitu Yang Saya Lihat Dari Match Ini Seru Banget Guys Seru Banget Match Karena Mereka Bisa Bebas Dimana Aja Opening Atau Entrance Darby Alin Dimana Ada Kantong Mayat Dikira Ada Isi Orang Ternyata Dia Keluar Dari Asap Asap Begitu Itu Menurut saya Cukup Mengagetkan Salah Satu Highlight Juga Sempat Sat Namsing Menangkap Darby Alin Yang Mo Covind Drop Dari Atas Tangga Itu Luar Biasa Keren Sat Namsing Kembali Menangkap Jay Little Yang Cukup Keren Saya Saya Merasa Terbukau Menyaksikannya Ada Momen Pemecahan Gitar Yang Selalu Dilakukan Jeff Jarrett Dan Disini Jeff Jarrett Tidak Dipin Yang Dipin Adalah Jay Little Dan Once Again Stinging Darby Alin Stan Stoll Masih Berdiri Disini Dan Yang Menarik Sting Ini Memang Tidak Muncul Di Beberapa Dynamite Untuk Mengedepankan Ceritanya Lawan Jeff Jarrett Tapi Pas Dia Muncul Cukup Memberikan Kesan Yang Sangat Besar Lanjut Lagi Match Berikutnya Jamie Hater Melawan Tony Sorm The Champion Interim Interim AW Women's World Championship Pertandingan Ini Saya Tidak Begitu Merasa Harus Menonton Dengan Penuh Semangat Saya Cukup Tonton Tonton Karena Saya Tidak Begitu Memperhatikan Cerita Disini Lagi Tapi Ternyata Mereka Ini Menyajikan Pertandingan Teknikal Menurut saya Beberapa Gerakan Teknis Yang Dipertonton Menimbulkan Kesan Kalau Pegulat Wanita Di AW Cukup Bisa Memukau Dengan Pertandingan Teknis Seperti Ini Dan Yang Kita Harapkan Memang Sudah Tercermin Disini Dimana Jamie Hayter Tidak Sendiri Yang Sendirian Tony Storm Rebel Sejak Awal Ganggu Terus Diusir Wasit Kemudian Britt Baker Yang sudah kalah Dekat dari Sarah Dia Yang awalnya Diperlihatkan Kalau dia Ada sedikit Ada sedikit Apa ya Ada sedikit Cerita Feud lah Ada sedikit Perselisihan Dengan Jamie Hayter Tapi Tapi disini Diperlihatkan Kalau Britt Baker Masih Mendukung Jamie Hayter Full Secara Penuh Dan Dia Mengganggu Juga Pertandingan Ini Yang Mana Ini Membuat Tony Storm Jadi Kehilangan Championship Climax Climax Keren Menuju Finish Keren Dan Cukup Kaget Menurut Saya Karena Saya Rasa Tony Storm Akan Terus Jadi Champion Sampai Tanda Rosa Datang Tapi Ternyata Mungkin Ada rencana Lain Yang disiapan Untuk Tony Storm Dan Jamie Hayter Finally Menjadi Champion Di AEW Walaupun Masih Interim Semoga Istilah Interim Ini Janganlah Dipakai Lagi Tony Saya Rekomendasi Untuk Tony Tony Istilah Interim Itu Hanya Tolong Pakai Untuk Orang Yang Cideranya Cuma Sebentar Tanda Rosani Cideranya Udah Panjang Interim Harus Dicopat Biar Mereka Jadi Real Champion Kan Kasian Tony Storm Dia Belum Pernah Jadi Champion Dia Cuma Interim Selama Ini Dan Jangan Sampai Juga Jamie Hayter Interim Sampai Dia Kehilangan Titlenya Saya Cukup Impress Dengan Pertampilan Jamie Hayter Disini Pertandingan Berikutnya Adalah Scissors Me Daddy Yang Dilarang Oleh Marcel Link Dan Dilanjut Kisahnya Disini Dimana The Acclaim Akan Menghadapi Once Again Swerve In Our Glory Yang In Mendapatkan Kembali Tag Team Champion Tapi Satu Masalah Yang Dipunyai Swerve In Our Glory Mereka Sudah Tidak Kompak Swerve Strickland Sudah Mencari Jalan Swerve Kidd Kiddly 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 Masih Dengan Baby Face Masalah Utama Klaim Itu Bukan Kiddly Tapi Swerve Strickland Walaupun Swerve Swerve Sama Kiddly Sudah Berhasil Dapat Contender Lagi Dapat Match Lagi Lewan Klaim Bukan Berarti Mereka Sudah Bisa Damai Enggak Swerve Masih Jadi Bajingan Jadi Orang Yang 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 Mengesalkan Begitu Yang Saya Kira Ini Ini Akan Jadi Akhir Dari Swerve In Our Glory Dan Di pertandingan Ini Yang Berjalan Cukup Memukau Cukup Langsung Keren Juga Kiddly Finally Menyerah Di Akhir Match Kiddly Sudah Tidak Peduli Sama Swerve Striklin Yang Sikap Ya Kau Begitu Kiddly Tinggal In Guys Swerve Striklin Kiddly Tinggal Pergi Akhirnya Swerve Striklin Bisa Dikalahkan Oleh Acclaim Dua Lawan Satu Sempat DDS Keluar Memang DDS Memang Memutuskan Untuk Tidak Datang Di Match Ini Biar Biar Acclaim Acclaim Bisa Billigan Keluar Tapi Tetep Dihalangi Oleh Wasid Biar Melindungi Yang Masih Cedera Tangannya Udah Kena Dijepit Paket Tang Oleh Swerve Striklin Sempat Juga Swerve Striklin Mau Nyuruh Kiddly Jepit Tang Bowen Paket Tang Kiddly Udah Nyerah Untuk Swerve In Our Glory Sudah Tamat Ini Akhir Perjalanan Swerve In Our Glory Akhir Perjalanan Kiddly Single Run Mereka Nanti Di AEW Swerve In Our Glory Is Over Tapi Kabar Yang Baik Juga Kenapa Karena Kiddly Akan Jadi Single Competitor Lagi Dia Akan Jadi Pegulat Yang Mungkin Akan Fokus Untuk Mendapatkan Championship Di AEW Mungkin Akan Lawan Samu Ajo Setelah Ini Ada Main Event AEW World Championship Match Yang Sudah Kita Nanti Nantikan Sejak All Out Guys Ini sudah Dinantikan Sejak All Out Karena MJF Sudah Dapat Chip Pokernya Sejak All Out Yang Mana Direncanakan Dia Lawan Si Empang Tapi Si Empang Ada Faksi Empang Yang Sudah Tidak Ada Lagi Dan MJF Finally Memutuskan Dia Cash In The Chip For The Match At Full Gear Ceritanya Menarik Banget Dan Sudah Pernah Juga Saya Ceritakan Ceritanya William Regal Yang Jadi Bagian Utama Disini Dan Untuk Review Main Event Ini Saya Saya Bikin Video Spesial Plus Reaction Dan Sedikit Review Untuk Karena Saya Merasa Full Gear Ini Event Yang Spesial Dari AW Dan Match Main Event Match Yang Spesial Makanya Saya Bikin Reaction Menonton Secara Langsung Dan Belum Tahu Hasilnya Gimana Saya Tonton Videonya Sudah Bisa Teman Tonton Di Link Ada Di Deskripsi Overall Secara Keseluruhan AW Full Gear Adalah Sebuah Pay Per View Yang Sangat Memukau Memuaskan Dan Successful Menurut saya Cukup sukses Menghibur kita Semuanya Cukup sukses Dengan Promo Promo Yang sudah Dijanjikan Tidak Perlu Ada yang Return Tidak Perlu Ada yang Debut Cukup Dengan Menyajikan Story Dan juga Pertandingan Yang Memuaskan Dead Seat Sudah Cukup Menurut saya Untuk saat ini Beberapa Minggu ini Itu memang Saya tidak menonton AW Dynamite Secara full Dan juga Tidak Begitu Mengreviewnya Lagi Untuk Di upload Di channel Ini Kenapa Karena Memang Ada beberapa Hal yang harus Saya fokus Dulu Dan setelah Saya tahu Dan lihat Full Gear Ini Sebelum Lihat Full Gear Saya ingin Tahu Ceritanya Lebih Lanjut Saya nonton Countdown Teman-teman Saya Rehomendasikan Untuk Nonton Countdown Dulu Sebelum Nonton Full Sangat Diceritakan Sangat Lengkap Di situ Menurut Teman-teman Gimana AW Pay-per-view Full Gear Ini Mana match Favorit Teman-teman Semuanya Mana match Yang paling Jelek Bisa Comment Di bawah Terima kasih Buat yang selalu Men-support Channel Gilang Gulat Thank you